Karena aku tuh gak mau dibilang sukses karena orang tuanya kaya atau dari keluarga yang berada, aku tuh gak suka. Jadi aku tuh pengen dipandang dari usaha aku sendiri gitu. Itu aku udah ngasih ayah sepeda motor, hewan kurban, sapi, aku beliin iPhone 11, terus ibu aku juga dapet kulkas, tiga pintu. Halo Assalamualaikum Sobat RTV, kali ini kita berada di segmen Podcastar dan sudah bersama kita Narasumber yang akan membahas sesuatu yang penting. Yang penting yang menginspirasi buat kita. Betul banget, langsung kita sapa dengan Kak Fajrin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Selalu ceria. Selalu. Biasanya kalau ceria tuh karena banyak cuan-cuan gitu ya? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi gimana, lancar ya bisnis? Alhamdulillah masih lancar. Nah nanti kita bakalan bahas tips-tips bisnis nih kayaknya. Kita harus banyak belajar nih ya. Betul, karena kalau kita sebenarnya gak begitu bakat mungkin ya di bidang bisnis ya. Bukan hal yang mudah, bilang mudah, gak begitu juga, susah banget, gak begitu juga. Tengah-tengah sih mbak. Iya bener. Nah, sebenarnya kata bisnis, menurut Kak Fajrin itu gimana sih? Gambarannya kok. Menurut aku bisnis apa ya, bisnis tuh kan macem-macem ya mbak. Ada yang kayak jual-beli, ada dari jasa juga. Kalau aku sih passionnya lebih dijual-beli barang. Jadi passionku dari dulu tuh emang suka dagang sih ya. Dari kata ibu aku sama kata sepupu-sepupu aku tuh, dulu pas waktu aku TK, itu aku udah kayak mbak tau gak wayang yang bajeng kok. Nah, itu aku beli satu karton, terus digunting, itu aku jual lima ratusan. Oh, sudah berpikiran sejauh itu ya. Iya, jadi kayak sepupu-sepupu tuh gak kaget gitu. Aku tuh memang berhasilnya di bisnis, karena emang mungkin dari kecil passionnya udah suka jualan. Tapi, orang tua ada yang bisnis gak? Kalau orang tua, gak ada. Gak ada? Gak ada yang bisnis. Oh, orang ke siapa ya? Banyak itu. Soalnya dari ibu, lata-lata, keluarga, PNS. Dari ayah, listrik. Jadi, gak ada gitu. Pada bingung juga, nurun dari siapa? Sebenarnya dari dulu sampai sekarang nih, dari dulu dulu, lebih fokusnya apa bisnisnya? Kalau dulu sih lebih ke kayak all shop jualan. Oh, dropship gitu. Reseller, lebih ke reseller. Soalnya, customer-nya tuh rata-rata memang dari pemakasan kalau dulu. Cuma sekarang-sekarang ini yang udah mulai dari luar Jawa juga ada, kayak gitu. Tapi kan gini, resiko dari bisnis itu kan kalau kita nyetok barang, terus gak laku, gimana? Kalau aku sistemnya gak nyetok, Kak. Jadi, aku itu PO gitu. Jadi, pesennya datang, barang datang itu sesuai sama pesenan customer, gitu. Kenapa? Karena aku juga meminimalisir resikonya, gitu. Kan aku kan masih, dulu kan masih sekolah, Kak. Kalau misalnya gak laku, gimana? Gitu kan? Kan jadi bumerang lagi, Kak. Aku nanti sama orang tua gak dikasih kepercayaan lagi, gitu. Buat jualan. Jadi, aku tuh pesen kalau ada yang pesen, gitu. Tapi alhamdulillah, dari dulu rame sih. Meskipun gak stok tuh, orderan rame. Kadang kan ada, kita harus stok gitu kan, biar kalau orang beli tuh enak, gitu. Tapi, aku masih belum berani buat ambil resiko itu, gitu. Tapi alhamdulillah tetep rame. Tapi kalau dari kita lihat, gitu ya, dari background orang tuanya, Kak Fajirin sendiri yang gak ada basic bisnis, terus anaknya terjun di dunia bisnis, langsung di-approve apa enggak? Kalau ibu di-approve, kalau ayah enggak. Enggaknya tuh enggak, maksudnya enggak di-support, gitu. Biasa aja, gitu. Marah sempat diremehin juga, kan. Karena mungkin menurut ayah tuh hasilnya, ya mungkin cuma bisa buat jajan aku sehari-hari, gitu loh, Kak. Kayak beli kerudung, beli baju, gitu. Tapi, ya aku ngebuktiin gimana caranya biar aku tuh bisa ngebanggain ayah, ngebanggain ibu, gitu. Karena, alhamdulillah, setelah lulus SMA, kan aku ngejalanin bisnis, gitu. Bisnis baru. Itu aku udah ngasih ayah sepeda motor dari bonus bulanan aku, terus ngasih hewan kurban, sapi, itu kan. Enggak cuma ayahku yang ngerasa enggak kalau hewan kurban, tapi tetangga-tetangga juga semuanya dapet keluarga-keluarga, gitu. Terus juga adik aku, aku beliin iPhone 11. Wow. Terus ibu aku juga dapet kulkas, tiga pintu. Kayak ikut jajan saja? Iya. Lengkap, Mbak. Ya, namanya juga sebuah usaha buat bikin orang tua percaya, kan. Jadi semuanya bisa merasakan keuntungan yang kamu lakukan, gitu, kan. Wah, keren, keren. Nah, dari semua bisnis yang kamu lakuin, apa sih yang paling menurut kamu itu berkesan? Menurut aku sih, ya itu, mas. Kayak nunjukin ke ibu sama ayah tuh, kalau aku bisa gitu ngebanggain mereka dan memanfaatkan privilege yang dikasih, gitu. Kadang kan karena ada orang yang punya privilege dari orang tua tapi enggak dimanfaatin, gitu. Malah ada yang karena orang tuanya udah, apa? Enak lah. Udah enak gitu, semua udah difasilitasi, terus kayak cuma ongkang-ongkang kaki, gitu. Nah, aku tuh enggak suka, Mbak, yang kayak gitu, gitu. Karena aku tuh enggak mau dibilang sukses karena orang tuanya kaya atau dari keluarga yang berada. Aku tuh enggak suka. Jadi aku tuh pengen dipandang dari usaha aku sendiri, gitu. Dan bisa berdiri di kakinya atau kajarinya sendiri, gitu. Tanpa embel-embel orang tua bisa, gitu. Nah, itu sampai sekarang bisnis, apa ya, kosmetik, ya? Kosmetik. Nah, tapi kalau kita untung-untungan, ya. Kita bicara fakta yang ada. Terkadang untuk menjual kosmetik secara online ada kesulitan, biasanya. Nah, itu tips-nya kayak gimana kalau kakak kajarin? Kesulitan sih ada ya. Karena kan pasti kompetitornya juga banyak, kan. Enggak cuma yang aku jual aja, gitu, produknya. Menurut aku, kunci jualan lancar itu, Kak, percaya aja. Positive thinking. Jadi, itu bakal kebawa ke mindset kita. Kalau misalnya kita dari awal udah negatif, hasilnya itu enggak bakal maksimal. Karena apa yang kita usahain juga kayak ragu-ragu. Duh, aku mau jualan ini masih ragu. Mau jualan ini takut enggak laku, takut kesaing, takut ini, takut itu. Takut-takut-takut, akhirnya enggak mulai-mulai, gitu lho, Mbak. Jadi, dari mindset udah harus diubah dulu, harus positif, gitu. Meskipun banyak kompetitor, banyak orang yang juga jualan kosmetik, kan rezeki itu kan enggak bakal ketukar, gitu lho, Kak. Jadi, aku tuh percaya di situ, gitu. Ya, dibarengin sama usaha juga, gitu. Usaha, apa, memperluas pertemanan. Jadi, kayak gimana caranya orang-orang tuh tahu kalau aku nih bakulan make up, gitu lho, Mbak. Enggak apa-apa meskipun dibilang bakulan make up. Tapi kan yang dilihat kan hasil dari penjualan itu, gitu. Udah dapet apa aja, gitu. Tapi pernah enggak sih pas pertama kali kamu terjun di bisnis itu, orang nyepelein kamu? Orang lain, gitu, bukan dari internal? Kalau orang lain sih, ya ada sih, Mbak, haters kan pasti ada. Orang enggak suka, gitu. Sempat bisnisku tuh dibilang, aduh, paling juga cuma bertahan beberapa bulan, gitu. Ah, buktinya aku udah 4 tahun. Sorry. Emang harus suka juga ya dengan bisnisnya? Ya, harus sesuai passion, kataku. Karena apa, kalau misalnya kita, apa ya, kadang ada anak muda seumuran aku atau di bawah aku nanya, bah gimana sih biar sukses di usia muda, gitu ya. Sebenarnya aku juga masih belum ngerasa sesukses itu ya, Mbak, ya. Masih juga, masih merintis, gitu. Menurut aku jangan dipaksain buat terjun ke dunia bisnis juga, gitu. Karena kan passionnya orang beda-beda. Ada yang suka, kayak misalnya suka, apa, otomotif. Nah, itu ditekuni aja, gitu. Ya, enggak tahu kalau otomotif, kalau otomotif apa aja, aku enggak ngerti ya. Aku ngerti cuma bisnis, gitu. Jadi, kalau misalnya mau minta tips bisnis, ya, menurut aku yang tadi itu aku sebutin, balik lagi ke passionnya, gitu. Harus mencintai passion. Tapi untuk belajar mencintai itu, loh. Terkadang tuh, kita tuh susah, gitu. Maksudnya, masih, aduh, maju mundur-maju mundur, masih kayak gitu, sebenarnya. Menurut aku balikin lagi sama tujuannya. Yang kamu kejar itu apa? Kalau misalnya pengen beli-beli, enggak minta orang tua, pengen sesuatu, tinggal beli aja. Ya, cari-cari sesuatu yang bisa menghasilkan uang, gitu. Salah satunya, ya, kalau aku berdagang, gitu, Mbak. Jadi, dari situ aku ngumpulin uang. Jadi, kalau beli apa, ya, tinggal beli, gitu. Tuh, enggak perlu minta. Jadi, harus ada tujuan dan impian yang kuat, gitu. Dan dari sekian banyak yang usaha yang kamu lakukan, kira-kira sudah paling tingginya dapat apa, nih? Yang kamu bisa beli, nih? Reward yang kamu dapatkan. Semuanya, dari semuanya hasil tabungan paling tinggi. Paling tinggi, aku kemarin terakhir beli Vespa. Terus, beli hewan kurban tuh, menurut aku, itu ya masih apa ya, kayak, aku tuh juga enggak nyangka, gitu, kok bisa sapi lagi, kan, Mbak. Jadi, kayak, Alhamdulillah, maksudnya tuh bisa rata, gitu, ngerasain apa yang dari hasil kerja kelasku tuh, ngerasain semua, orang-orang rumah, terus keluarga aku, gitu. Keren. Apalagi dengan usia muda sekarang, fresh graduate kan, ya? Iya. 22-22. Ya, meskipun kelihatan 18, sih, kayaknya. Ya, karena mainannya... Selalu cuan, gitu. Selalu cuan juga, dan selalu make up juga. Karena nggak bisa menafik, ya, kita. Kalau urusan kayak gitu tuh, apalagi cewek, ya, kok. Yang bilang uang bukan segalanya, segalanya sekarang butuh uang. Nah, kalau aja beli pakai uang, gitu. Nggak bisa pakai senyuman, Mbak. Tapi, mungkin ada rahasia, gitu, atau tips dari Kak Fajrin, gimana sih caranya kita memanage keuangan kita sendiri? Karena kalau kita, walaupun lancar bisnisnya, tapi tidak bisa memanage keuangan, itu sama ada zone, gitu, buat kita. Sebenarnya aku orangnya boros, Mbak, ya. Tapi borosnya itu buat balikin semangat aku lagi. Karena apa? Borosnya itu kan buat beli suatu impian aku. Oh, iya, iya, iya. Nah, balik lagi ke uang, Mbak. Impiannya juga di mojiti lewat uang, gitu. Jadi aku tuh, kalau misalnya kemarin aku kan pengen, tahun kemarin pengen adekku tuh mau iPhone. Cuma pas kemarin itu, yang waktu pandemi dua tahun, dua tahun kan pandemi, Kak, itu ibu kan sama ayah lagi bangun rumah. Karena pandemi itu banget, parah banget, akhirnya rumah itu mangkrak. Dan ayah tuh proyek susah banget dapet dari, ya, proyek susah dapet banget. Terus, ayah itu gak mau, gak mau ngeliburin karyawannya. Karena kan ayah tuh juga mikir kalau misalnya karyawan diliburin, dapet penghasilan dari mana, gitu. Jadi, gimana caranya, tetap bertahan, gitu, Mbak. Sedangkan adekku tuh banyak maunya, gitu ya. Biasanya kan gak ngerti, gitu kan, kebutuhan orang tua atau apa. Jadi, adekku tuh kemarin ulang tahun, minta HP, iPhone, ya, harganya mahal kan, lebih banyak kalau boba. Iya, iyalah. Jadi, anak sekarang ya. Aku tuh, aku tuh beliin buat adek aku. Terus, pas waktu kemarin tuh, kalau ayahku emang gak suka jalan-jalan, Mbak. Kalau ibu itu, aku tahu ibu itu kan yang bagian bundahara, Mbak, ya. Bagian pegang uang. Jadi, pasti udah pusing, kan. Jadi, aku ajak liburan ke Bali. Uang. Satu mingguan. Uang, ya. Uang, ya. Satu minggu, loh. Aku peselin villa yang bagus, Mbak. Itu juga buat, waktu itu adekku ulang tahun. Jadi, sekalian kita kasih kado liburan itu, gitu. Ya, sama dari uang aku hasil jalan, bukan ngepet, gitu. Jadi, ya. Ya, tadi pertanyaannya apa ya, Mbak? Caranya memanage. Oh, ya. Caranya memanage. Ya, itu tadi kataku, kalau misalnya, mau nabung, aku tuh gak bisa kalau nabung tuh, gak ada tujuannya. Jadi, balik lagi, ke tujuannya tuh apa, gitu. Mau jangka pendek, jangka panjang, ya, di, itu. Diatur, gitu ya, semuanya. Oh, ya, ya. Ya, dari sekian banyak yang kesuksesan yang kamu hadapi. Ada gak sih sebenarnya yang masa sulitnya kamu? Apa ya? Oh, pernah, Mas. Waktu itu aku pas waktu mau masuk kuliah. Itu aku sempat ngedown. Karena waktu mau masuk kuliah itu kan, aku lagi ngejar target, kan. Aku lagi ngejar buat titel baru, gitu lah. Tapi kaget, gitu lah. Karena aku kan selama hidup di Madura terus. Keluar, cuma pas waktu kuliah. Di Surabaya yang mayoritas temen-temenku tuh cindo. Jadi tuh aku kayak merasa, aduh, kok temen-temen aku kayaknya hype semua anaknya, gitu kan. Langsung ciut, gitu. Gak ada prospek, gitu loh. Nah, ya. Terus, aku tuh bukan minder karena mereka orang berada. Enggak. Cuma aku tuh orangnya memang susah bergaul, gitu, Kak. Jadi aku kaget, gitu. Waktu itu emang bingung antara bagi waktu buat kuliah sama kerjaan, gitu. Sempet IPK ku turun di bawah 2. Dan itu aku nangis, banget. Karena ya Allah, kuliah ku mahal. Baru semester 1 udah IPK di bawah 2, gitu. Aku tuh takutnya ayahku makin gak ngebolehin aku, gitu kan. Dari awal emang ayah udah gak suka, gitu. Aduh, gimana, gitu kan. Akhirnya, yaudah dari situ, pilihannya dua. Aku gak bisa ngelepas ya. Gak bisa ngelepas kuliah buat bisnis. Gak bisa ngelepas bisnis demi kuliah juga. Gak bisa, gitu. Jadi ya, bagi waktu, gitu. Ketahuannya tuh harus bagi waktu, gitu. Mana harus belajar, mana harus jalan bisnis. Sampai aku tuh tidur cuma sehari 2 jam, Mbak. Sehari 3 jam. Jadi, pulang itu dari... Kuliah tuh kan kalau semester awal kan berangkat jam 7. Biasanya pulang sore, gitu kan. Waktu itu, kalau semester 1, semester 2 kan diharuskan harus ada organisasi, gitu. Ya, aku terpaksa ikut organisasi itu, Mbak, gitu. Sampai kalau rapat tuh aku dimarahin, Mbak Sona sibuk sendiri, gitu. Terus sibuk sendiri, sampai dimarahin, gitu, sama cutting-cutting. Kamu tuh bisa gak sih ditaruh dulu HP-nya fokus sama ini dulu, gitu. Terus aku kan orangnya kan bodo amat, gitu ya, Mbak. Ya, aku yain aja, gitu. Memang kamu yang mau bayarin aku uang jajan, gitu. Jadi, ya, itu sih, Mbak. Ya, harus meluangkan waktu sih kalau mau antara sekolah sama kerja itu memang capeknya tuh double, gitu. Lebih capek tapi double juga, ya, pendapatannya, gitu. Alhamdulillah. Sekarang fokus sama bisnis aja, ya, sekarang. Iya, fokus sama bisnis. Nah, yang masih ingin dicapai nih, sampai sekarang apa? Aku yang pengen dicapai, pengen beli mobil. Insya Allah, sama pengen beli tanah. Tanah itu pengennya buat investasi. Kan kalau tanah kan gak bakal rugi, ya, Mbak. Kalau dijual. Setiap tahunnya akan terus naik, ya. Keren, pemikirannya udah set-set-set gitu, lah, yang tuh jangka panjang. Sekarang buat happy-happy-nya udah selesai, ya, kan. Saatnya sekarang untuk mencari yang jangka panjang, ya. Oke, betul banget. Oke, ada pesan-pesan nih buat yang nonton tips-tips bisnis atau apapun yang bisa memotivasi buat yang nonton? Motivasi dari aku itu buat teman-teman yang pengen, apa ya, yang pengen sukses atau berhasil dari umur belasan tahun. Jangan gengsi buat memulai apapun. Apalagi kan kadang jualan itu dianggap, ano ya, sebelah mata gitu. Dianggap karena gak pake seragam gitu, dianggap rendah gitu. Padahal, 9 dari 10 pintu rezek itu datangnya diberdagang. Iya, benar. Jadi jangan gengsi buat jualan gitu. Sekarang, jaman sekarang kalau gengsi itu gak bakal dapet apa-apa. Asalkan apa yang kita lakuin itu positif, apalagi halal, ya, gak perlu tutup kuping lah buat orang-orang haters di luar sana. Gak peduli. Ntar kalau banyak uang, ngaku keluarga semua. Hmm, dan itu dirasakan ya. Sudah. Tapi beneran. Iya, mbak. Iya. Sudah punya family-family baru ya. Iya. Padahal aku gak tau kapan berkeluarganya gitu. Tapi pernah gak sih pas di jalan gitu, hei itu teman aku. Kayak gitu, atau denger kabar, eh katanya kamu temannya ini, padahal kamu gak ingat gitu. Iya. Pernah. Bahkan dulu yang suka ngebully tuh, tiba-tiba, huh, tangkanya cakana gitu. Pernah dibully juga. Pernah. Eh diapain? Gak ditemenin suatu kelas, pernah. Oh, justru. Janganlah, kenapa tuh masalahnya? Janganlah tidak ada. Nggak ngerti. Masalahnya apa tuh gak tau, mbak. Jadi. Dan mereka kalau ketemu kamu sekarang pura-pura lupa gitu dengan semua itu gitu. Iya. Cuma bilangnya tuh. Kecandalan gitu. Temuan. Tunggu anak kabarnya. Tuiis. Alhamdulillah, baik. Tunggu lah sekarang sudah banyak family dekat langsung ya. Kamu punya saldo gak jenis? Tunggu lah. Yang teman-teman dulu mungkin yang nonton bisa melihat Kak Faji nih ya. Bisa diambil hikmahnya lah ya. Iya. Ambil hikmahnya aja ya. Jangan ambil uangnya. Tunggu lah. Tunggu lah. Tunggu lah. Nah gitu. Tiba-tiba ada karena butuh. Banyak baik gak gitu zaman sekarang. Banyak. Tiba-tiba ngirim nomor rekening. Bisa gak segini aja gitu. Dan ini tips bisnis banget nih buat anak muda yang sekarang yang hanya kerjaannya mager terus ya. Eman kayak gitu. Zaman sekarang harus produktif ya kan. Harus pita-pita berdagang, berbisnis dan macem-macem ya kan. Kalau gak ada waktu senggang manfaatkan untuk bisnis. Sekarang gak harus offline kan. Online. Online sekarang udah pesan banget. Malah lebih cepat online daripada offline-nya sekarang. Karena waktunya lebih banyak juga ya kan. Buat anak muda juga sekarang harus update ya kan. Harus update. Tapi kalau gak update ketinggalan jaman gak tau caranya berjualan ya sama aja. Pake cara jualan yang jaman jadul. Iya kan. Tapi tetep jalan. Offline dan online harus sama-sama bisa dimanage kayak gitu. Tapi untungnya dia di perdagangan ya. Gak sama kayak kita gitu. Jadi bukan kompetitor. Bukan gak. Kita bisa friend. Soalnya juga kita pernah jualan kan. Tapi bukan jalan ya. Bukan jalan ya. Nah bener kan Mbak. Berarti di sini. Beda-beda. Back to fashion ya. Iya bener-bener. Harus balikin fashion. Justru Mas ya. Aku gak bisa kayak gini. Aku tuh banyak tawaran endorse. Ditanyain kenapa aku gak open endorse gini-gini. Kan karena kan aku kenalan banyak gitu Mas. Jadi pangsa-pasarnya tuh lumayan buat mereka yang jualan gitu. Aku tuh orang yang gak kreatif Mas. Berarti kebalikannya kita. Kalau kita. Kalau kita tuh gak bakat jualan. Dan dimana-mana. Kalau seleb gitu ya. Yang dibutuhkan tawaran kan. Masuk gitu kan. Diterima. Aku nolak. Berarti gini. Next-nya kita harus saling sharing aja. Iya. Dilempar gitu ya. Jangan gak aku Kak. Mending gini aja gitu. Nanti Kak Fajin bisa tanya-tanya soal. Kayak gitu gitu-gitu lah. Nanti. Kalau Kak Fajin ada yang mau endorse bisa dilempar ke kita boleh ya. Tapi omah itu adil loh. Kalau kamu semuanya diambil gak adil. Kita kebagian apa. Temenku tuh bilang. Jirin. Kamu tuh jangan semuanya diambil. Eh semuanya tuh ada di kamu gitu. Enggak kok ini endorsean ditolak. Sama gak bisa Bang. Ini ngedip foto tuh aku. Aduh. Ribet bak. Gak mau. Terima kasih ya. Udah hadir di kita. Dan semoga bisnisnya makin lancar. Amin. Dan semoga. Buat seberat TV yang nonton bisa diambil hikmahnya. Dan diambil tips-tipsnya nih. Bermanfaat banget nih. Kak Fajin ada IG-nya mungkin bisa di-share. Ya Instagram aku Fajin Nansi. Bisa lihat disini. Disini ya mbak ya nanti ya. Oke nanti. Atau mau sharing-sharing gitu ya. Boleh ya nanti kalau ada yang baru. Misalkan tanya-tanya ke Kak Fajin. Gak di private kok. Oh siap. Gak nyelep. Oke thank you. Buat seberat TV yang nonton. Terima kasih juga. Sudah nonton sepeda di kali ini. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan see you in the next video. Bawah-bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!